Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pemirsa Bahana TV Seperti yang kita janjikan Ini Pak Haji Munawir akan menjelaskan secara khusus Dan ini adalah melunasi utang saya Untuk membuat video khusus tentang Johar Mani Tentu lebih tepat dan lebih jelas Kalau Pak Haji Munawir yang bercerita tentang kuda Johar Mani Pak Haji, kuda Johar Mani ini kan luar biasa Seluruh komunitas pacuan kuda kenallah dengan kuda Johar Mani Itu gimana ceritanya Pak Haji bisa mendapatkan kuda Johar Mani gitu? Ya istilahnya waktu itu Saya punya teman Teman baik sekali Namanya Mas Munir Prawoto dari Lala Stable Oh iya Dia kudanya banyak juga Salah satunya Induknya Johar Mani Namanya Mini Satria Iya Suatu waktu Mas Munir telepon saya Mas Indukku Tukuneng Saya bayangin Oke Saya langsung oke Eh gak tahunya yang dikirim induknya dia Mini Satria namanya Oh iya Bayangan saya bukan kuda itu Dia kesenangannya dia Nah terus Waktu Mini Satria saya bawa Saya kawinin Mas Munir sakit Dia stroke Istrinya cari saya Anaknya cari saya Istilahnya Saya suruh mborong kuda semuanya Ya Alhamdulillah Karena beliau kan Waktu sakit Jadi intinya Di balik musibah ada hikmah Iya Jadi saya niat menolong Hei Gak tahunya Salah satunya Johar Mani ini Salah satunya Jadi waktu Johar Mani saya sini Dia lahir di sana Jadi 3 bulan Lahir di? Di Lala Stable Oh di Lala Stable Makanya Johar Mani itu Di buku RIS Itu tetap tak tulis Lala Stable Dan saya berjanji dalam hati Moga-moga kuda ini Bersitasi Tapi tersebut Saya gak nyangka Se-fenomenal itu kuda ini Nah pada saat Belok Kan kelihatan Tanda-tanda bahwa Kuda ini bagus Ya Melihat gak itu Pak Haji? Saya lihat Memang kudanya Cakep sekali Terus ada Para pakar kuda Beberapa kali ke sini Itu pada bilang Ada salah satu orang Terus ada salah satu bos Dia pengen menang derby Terus Kutusan orang itu Curuh 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 muter Terus akhirnya Orang itu ngomong Mas Saya menang derby Kalau Ini Mbak Haji Saya menang derby Saya pengen menang derby Pak Nawir buka harga berapa Bayar Oh gitu Tapi orangnya Ketaknya gak itu Begitu Ini menang derby Dia ngomongin lagi Duit Gak berani Karena waktu dulu Itu cocok Ramalan dia cocok Oh gitu Iya Nah Jadi tanda-tanda kan sudah Nampak Nampak Gitu ya Nah Tentu Pada saat Awal-awal Apa Di longshare Terus Perdananya Sudah ada prestasi belum Jadi mulai longshare Segala Dia ini kudanya penurut Penurut Dibawa ke Mana Dia gak stress Jadinya memang kudanya Mentalnya Tak lihat bagus Mulai perjana Dia udah menang jauh Oh perdananya Di mana itu Waktu itu Di pulau emas Oh di pulau emas Langsung Iya Jadi Perjalanan karir Dia Alhamdulillah Mulus memang Oh Kudanya gak pernah Rewel Makannya bagus So ada kudanya Mau pacu gitu Dia gak Kudanya ini Langsung In Dan Menang terus Gak pernah nervous ya Gak pernah nervous Jadinya Dia karir Dia kan 41 lari 36 kali menang 41 kali 36 kali Menang Menang Gitu ya Pemirsa Barna TV Kalau ingin tahu Jermanik ini Backgroundnya kita Wawancara ini Itu ada Kuda Jermanik Yang lagi Merumput Kebetulan saat ini Jermanik lagi Apa Bunting ya Mudah-mudahan Minta doanya Seluruh Komunitas Pacuan Kuda Jermanik bisa Melahirkan Kuda yang Juara juga Nah Prestasi Yang paling Membanggakan Apa itu Dia itu Dia paling Membangkan Alhamdulillah Dia menang Indonesia Derby Dan Yang gak Saya cangka Dia plus Triple crown Jadi Waktu itu Prediksi pakar kuda itu Dia itu Kudanya sprinter Lari ke Jepang Langsung menang Terus kan Triple crown itu Kan 1200 1600 1600 1200 Dia leading Jauh 1006 Orang lagu Ah Paling nanti 1006 Habis Tapi Alhamdulillah Waktu itu Bulan Mei 1600 Dia menang Itu Saya udah yakin Wah ini akan menang Derby Menurut saya Kalau 16 Sudah kuat 2000 Dia nolp Cuma Itu yang Saya ingat Waktu itu Final Kan 12 Jadi itu 12 Final derby Ya Final derby Tahun 2014 Seperti itu Saya ngomong joggingnya Eh Jendri turangan Jendri turangan Hati-hati Nanti kamu Kalau kalah start Wih yang sabar ya Pak Ini gak apalah Karena Jangan bilang gitu Namanya Final itu Lain Kita gak tahu Apa yang terjadi Tapi ini ada Sesuatu Kamu sabar Betul Dia start Nomor 11 Agak Kepotong Begel Lepas Begelnya lepas Lepas Oh iya Pernah diceritakan Jendri itu Lepas Sampai Dia dapat lagi Di 14 Terus Dia posisi 11 Maju Alhamdulillah Tapi Waktu itu Mungkin Saya gak bilang gitu Dia emosi Ya mungkin Juga Gak menang juga Ya Karena Sekuat-kuat Kuda Cara Bawanya Salah Itu Waktu itu Tahun 2000 Pernah ada kejadian Dan kuda super Namanya Surya Bhaskara Surya Bhaskara Tahu-tahu Dia setat belakang Geber Akhirnya kalah Yang menang si Indon Gitu Jadinya ini Waktu itu Alhamdulillah Saya kok Yang ngomong gitu Gak tahu Saya waktu itu Sama jogi saya Sampai ke alas Pak Gak apalah Kala setat Ya tapi Suasananya kan lain Ya pak Ya Ya bener Nah Selain prestasi Indonesia Derby Terus Triple Con Ada satu prestasi Yang luar biasa juga PON Pekan olahraga nasional Gimana strateginya Kalau gak salah Masuk ke B ya pak Kelas B ya pak Jadi gini Gimana-gimana pak Kita namanya PON kan Kontingen Kontingen oke Saat itu Tahun 2016 2016 2015 Si Joharmane Menang Star of Star Darat 2200 Star of Star Berapa kali menang Dia 3 kali Oh 3 kali Oke lanjut pak Jadi dia Star of Star 3 kali Super Sprint 2 kali Terus 2015 Dia menang Star of Star Tapi PON Kan masih ada SAUT Oh SAUT itu Kalau saya SELUH SPRINT Saya berarti Kan gak fair Gak fair Akhirnya dia Saya puluh Sprint SAUTnya Di 2200 Karena demi Kontingen Gitu loh pak Jadi Di PON Dia berhasil Di SEPRINT AC AC 1300 Dapat emas Terus SAUT Saat itu Di jarak panjang Kalah sama Red Silanos Jadinya Ya tapi itu Gak apa-apa Karena kita kan Istilahnya Namanya kontingen Kita harus kompak Berarti 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 ASEPRINT Ya Berarti ASEPRINT 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 Dapat emas Dapat emas Dan itu Diceritakan Sama Jendri Turangan Sebagai jogginya Jormani Hal yang Membanggakan Bagi dia Itu luar biasa Prestasi-prestasi Lainnya Apa pak Jadi Jormani itu Salah satu kuda Yang setelah Menang derby Itu bisa Konsisten dia Biasanya Orang kuda Menang derby Itu Sok-sok Gak konsisten Dalam arti Nek ini Begitu menang Dia akan Dia menang terus Sampai Tadi saya bilang 41 36 kali Karena kan Habis itu Dia lari terus Sering lari gitu Ya sok Sprint Sok panjang Waktu itu Kita masih ada Saut Sok-sok Nek Saut Itu ya Saya Yang ngalah Sprint Gitu loh Ya Nah Nah Dari Berapa 41 36 menang Gitu ya Yang limanya Posisinya Seperti apa Nomor 2 Jadi dia Dia pernah kalah Waktu pemula AB final Itu dia kalah Terus 4 tahun AB Dia kalah Sama Winona Terus Kalah sama Red Silanos Di Pulau Mas Terus yang Satu Gak keluar git Waktu di Tagawaton Gak keluar git Apa pasalahnya Gak keluar git Ya itu Saat itu Sebenarnya Bukan kesalahan Johar Tapi Saat itu Stargate-nya Starter-nya Agak Agak Hang gitu ya Terus Jadi Belum siap Semua Udah Baru lari Tiga Yang lain Belum Tapi Dianggap Jadi lah Itu loh Oh Johar Udah ketinggalan Setengah Setengah puteraan Gitu loh Waktu itu Tapi memang Waktu itu Dia lari Sebentar Terus Ditahan Tapi kan Saat Kita ngitung Itu kan Dianggap Kalah Juga Ya Kalau dari Sisi postur Apa yang Membanggakan Pada Johar Manif Nah ini Panjang Terus Langkahnya Kuda ini Kebawah Jadinya Enggak Maco Sama Sekali Kuda ini Istilahnya Cara Bawanya Itu Kuda ini Gampang Sekali Jadi Istilahnya Kuda Diukur Nanti Kalau ada Kuda Dekat Dia Dikencengi Sisi Dia Lari Lagi Jadi Banyak Joki Jendri Cerita Yang terkecoh Sama Ini Pikirnya Sudah Habis Wah Gak Tahu Ya Dia Oh Gitu Istilah Memang Gudanya Memang Lain Gitu Ya Alhamdulillah Kalau Posisi Sekarang Nih Paji Kalau Ada Yang Naksir Jorma Kira-kira Pak Haji Mau Lepas Apa Enggak Karena Saya Melihat Bahwa Ini Kebanggaan Kadang-kadang Gak Bisa Dukur Dari Duit Tapi Saya Butuh Komentar Ya Sementara Belum Belum Kita Juga Ingin Kepengen Ada Keturunan Dan Istilahnya Ya Nek Saya Bilang Tidak Boleh Itu Extreme Namanya Belum Lagi Istilah Dan Kalau Dikumpulkan Dari 36 Win Yang Satu Saja Saya Minta Disebut Pak Haji Yang Yang Paling Membanggakan Dan Merasa Puas Banget Itu Yang Menang Waktu Apa Ya Tetap Waktu 2014 Derby Karena Saat Itu Kami Sekeluarga Sudah Nggak Barani Nonton Pak Dengan Start Begitu Anak Saya Sudah Sembunyi Oh Gitu Sampai 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 Situasinya Sangat Sangat Mencekam Karena Dia Start 11 Baru Di 400 Baru Kedepan Itu Jadinya Hampir Mustahil Pakar Kuda Bilang Wah Kalah Ini Anak Saya Sampai Sembunyi Saya Sendiri Sudah Tutup Muka Akhirnya Begitu Wah Alhamdulillah Wah Melampiaskan Benar Memang Mentekam Karena Dia Tidak Pernah Kebelakang Gitu Oh Gitu Emang Waktu Itu Yang Paling Berat Kudanya Siapa Lawannya Ya King Halim Ada Tiga Dia Udah Kedepan Jauh Terus Ada Lagi Kuda Padang Satu Terus Ada Lagi Kuda Eklip Akhirnya Amor Dua Eklip Pertama Sama Jawa Tengah Sik Ya Paji Saya Minta Digambarkan Dari Sekian Kuda Gitu Ya Kita Sebagai Pemilik Paji Sebagai Pemilik Melihat Kuda Menang Gitu Kan Ya Itu Masuk Finish Pertama Perasaan Yang Muncul Happinya Kayak Apa Kalau Digambarkan Secara Kalimat Seperti Apa Gitu Ketika Katakan Haji Armani Menang Indonesia Derby 2014 Kalau Digambarkan Secara Kata Kata Kayak Apa Mau Saking Senangnya Lalu Semaput Kan Ada Yang Begitu Gimana Itu Perasaan Yang Ada Di Dalam Hati Ya Waktu Itu Karena Saya Senang Sekali Dan Itu Sangat Mencekam Sehingga Saat Itu Saya Di Tower Tingkat Dua Itu Saya Waktu Refleks Saya Sujud Syukur Sujud Syukur Itu Refleks Syukur Karena Memang Saat Itu Terus Saya Dari Atas Itu Kan Pulau Mas Tiga Tiga Saya Lihat Anak Anak Saya Istri Jawa Rasanya Nangis Bahagialah Istilah Mas Segitunya Karena Memang Mencekam Situasinya Apalagi Munculnya Dari Belakang Luar Biasa Sahabat Pemirsa Barna TV Jormani Ini Kuda Legend Dan Menurut Saya Ada Tiga Kuda Legend Satu Jormani Yang Kedua Saud Yang Ketiga Red Nyimpen Videonya Nanti Saya Tayangkan Memirsa Yang Jelas Jormani Menang Itu Adanya Kalau Tidak Soalnya Di Tagal Waton Waktu Itu Ketemu Berapa Kali Dika Ikor Itu Alhamdulillah Samarad Pernah Kalah Tapi Banyak Menang Nama Saud Sering Menang Nanya Sering Sering Itu Kesayangan Saya Terus 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 Saya Mengagumi Dia Jadi Waktu Sebenarnya Waktu Mulai Kalah Sekali 2015 Saya Udah Ngomong PR Tibet Kue Lari B Aja Karena Jangan Sampai Nama Saud Agak Tercoreng Gitu Prestasi Dia Kan Juga Top Tapi Agak Gak Tahu Itu Stategi Dia Jadi Akhirnya Ketemu Berapa Kali Gitu Tapi Nek Event Kejurnas Saya Galah Saya Lari Sprint Ya Kalau Kejurnas Gitu Sering Sering Gak Ketemu Gak Ketemu Karena Saya Gak Enggak Gitu Makanya Dia Hanya Start Of Star Hanya Tiga Kali Terus Per Stream Dua Kali Jadi Misalkan Saat Itu Lari Dua Dia Sebenarnya Lima Kali Cuma Itu Karena Conting Juga Ya Halo Pak Cristianto Pak Munawir Banyak Mengalah Nih Cemi Saud Baik Terima Kasih Banyak Ini Pak Haji Nanti Saya Akan Memprofil Lebih Dekat Tentang Johar Manik Terima Kasih Perbincangan Kita Siang Ini Di Kandang Kuda Tombowati Stable Yang Berada Di Desa Pak Haji Lupa Tadi Ini Gintungan Gintungan Butuh Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Demikian Pak Mirsa Perbincangan Kita Dengan Pak Haji Munawir Pemilih Owner Dari Tombowati Stable Bersama Dengan Kru Secara Keseluruhan Juga Kita Nanti Akan Jalan Jalan Melihat Kandang Kudanya Tombowati Stable Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olahraga Akhirul kalam Jangan lupa Kita Mesti Nonton Terus Bahana TV Jangan lupa Subscribe Like And Share Jangan lupa Like Subscribe And Share Bahana TV Semoga Bahana TV Bisa Menjadi Ajang Silaturan Para Pecinta Tuga Batu Di Seluruh Indonesia Sekaligus Menjadi Media Komunik Antara Para Murut Komunik Komunik Dan Para Angkotanya Baik Pusat Maupun Daerah Di Seluruh Indonesia Sukses Sekarang Nanti D Untuk Heçen One selamat menikmati